Halo semuanya, selamat datang kembali di youtube channel Vingaming Selamat datang buat kalian semua yang sudah mampir di youtube channel gue guys Ini adalah konten lanjutan game Dragon Egg Palt Adventure Konten kali ini gue pengen kasih rekomendasi ke kalian semua Sekalian bahas mengenai Path Element Fire Oke, jadi ikutin terus sampai video ini berakhir Gue akan bahas satu persatu Buat kalian yang baru aja main game Dragon Egg Palt Adventure Dan pengen ngebuild Element Fire Ini gue kasih rekomendasi tireless nya Untuk di early game, di awal-awal teman-teman Kalian bisa banget untuk fokus ke Dancing Phoenix Secara tireless, dia untuk di early oke Mid oke, sampai late game oke Jadi gue taruh dia di ranking pertama ya Di Element Fire, Dancing Phoenix Karena kenapa ya, setiap musuhnya itu kena status burning Dia bakalan nambahin damage skillnya sebesar 20% Itu cukup bagus, cukup menambah damage bagi si Dancing Phoenix Dan skill pasifnya dan skill pasifnya yang cukup unik Dan yang paling menariknya juga adalah Yang paling menariknya juga adalah untuk di ronde pertama Si Dancing Phoenix ini akan menghasilkan damage sebesar 35% Jadi lebih sakit lagi ya, saat musuhnya kena status bleeding ya, di awal Lalu ditambahin dengan pasifnya Jadi oke banget, kalau misalnya kalian fokus ke Dancing Phoenix Berikutnya ya, di ranking kedua Gue pengen kasih flame drunken dragon Ini adalah salah satu pet yang menurut gue wajib banget Kalau misalnya kalian pengen build full fire Ya, karena full fire itu bergantung sama efek burning Kalau misalnya gak ada efek burning Ini akan sedikit damage yang dihasilkan dari pet-pet yang posisinya itu attacker Nah ini dia termasuk supporting ya Support gitu Yang uniknya adalah Chance dia memberikan efek debuff burning ke musuh itu cukup gede 60% dan itu akan mengenai 4 musuh Jadi bagus banget Uniknya lagi adalah Pasifnya Ketika battle dimulai, damage 1 unit fire dengan attack tertinggi Dia akan nambahin 40% di ronde pertama Jadi oke banget, kalau misalnya kalian gabungin ke Dancing Phoenix tadi Nah, untuk pasifnya yang kedua itu juga oke Saat dia melepaskan fury skill 1 unit fire yang ada di tim kalian itu Bakalan ngasih action skill lagi Sebanyak 1 kali Basic attack teman-teman Jadi, ya si Flame Drunken Dragon ini menurut gue Dia benar-benar real support Susah banget untuk nyari pet ini teman-teman Ya, susah banget Lanjut Untuk di ranking ketiga Gue bakal kasih Boom Cloud Dragon Boom Cloud Dragon ini Benar-benar Nyusahin menurut gue Dia salah satu pet yang nyerang barisan belakang Sakitnya ampun-ampunan Karena ya Ketika ada musuh yang kena status bleeding atau burning Dia bakal nambahin attacknya itu 60% Gila coy, sakit banget Jadi, menurut gue Apa ya Menurut gue Dia emang kayak cuman bersih-bersih aja Gitu Dan yang pasifnya lagi yang menurut gue gak masuk akal Ketika di rekan tim kita udah 3 nih yang mokat Dia bakalan dapet status Pyro Blast Critical Damage nambah 20% Immune control Jadi, menurut gue Sangat-sangat sustain Ketika dia sudah memasuki Pasif ini Gitu Untuk Boom Cloud Dragon Oke, lanjut Untuk di ranking keempat Yang wajib kalian build Kalau misalnya kalian pengen Full Fire Yaitu adalah Lava Pangolin Lava Pangolin ini Tipe controller Yang menurut gue Dia layak untuk di build Karena kenapa Dia bakal ngasih efek burning Dia bakal ngasih efek status stone Dan itu jadi Kombo Wombo Kalau lo ada efek burn Kemungkinan chance ngasih stone Lebih tinggi Tapi kalau misalnya gak ada efek burn Lava Pangolin ya Cuman jadi pajangan aja Di tim kalian Jadi, Lava Pangolin bergantung sama efek burning Kalau gak ada efek burning Dari pet lain Lava Pangolin Weak banget menurut gue Sesimpel itu untuk di Lava Pangolin Jadi Dia di ranking 4 Ranking kelima Menurut gue Itu adalah Lava Armored Dragon Ini salah satu job defender Tanker Dia bisa Ngasih efek Burning Dengan chance 65% Ketiga musuh Di baris depan Jadi ini Kalau misalnya di combo sama Boom Claw Eh sorry Bukan Boom Claw Tapi di combo sama Dancing Phoenix Ini Pasti udah GG banget Kedua Pasifnya yang menurut gue Juga Oke banget Saat full skillnya Menambahkan efek burn Ke target Dia tuh bakal ngasih Efek tambahan Yaitu Mengurangin 10% Defense target Selama 2 ronde Dan itu bisa ditumpuk Jadi 20% Defense target Itu berkurang Wow Ini gokil Si Lava Armored Dragon Udah ngasih efek burning Ngurangin Efek armor break Lalu di pasifnya juga Ketika musuhnya itu Kena burning Dia bakalan Nerima damage Berkurang Sebesar 30% Lava Armored Dragon Layak Untuk kalian build Sebagai Tanker Oke jadi Untuk yang ranking 1 Tadi udah Dancing Phoenix Kedua ada Flame Dragon Dragon Ketiga ada Bull Cloud Keempat adalah Lava Pangolin Kelima ada Lava Armored Dragon Yang ke 6 Menurut gue Ini Opsional Kalian bisa pake Salah satunya Gak harus Dua-duanya Masukin ke dalam Satu tim Itu ada Flame Dragon Welker Atau Fire Serpent Shaman Nah ini adalah Dua Path Dengan job Berbeda Satunya Fighter Satunya Match Dua-dua Hero Dua-dua Path ini Itu bergantung Sama Banyaknya Burning Yang diterima Oleh musuh Flame Dragon Welker Pada intinya Kalo lu gak ada Status musuh Di Status Breeding Pada musuh Damagenya B aja Karena dia bergantung Ada efek Burning Damagenya Tambah 50% Fire Serpent Shaman Dia Core Dia itu Ibarat Efek Sempurna Bukan Sempurna Apa ya Bahasanya Awakeningnya Dari Flame Dragon Welker Karena kenapa Pasifnya Kalo misalnya Kalian Bawa full fire Dia bakalan Nambah 18% Damage Itu udah Paling maksimal Kedua Kalo udah ada Efek Burning Di musuh Dia bakalan Nambah 50% Lagi Sedangkan Kalo misalnya Di Fire Dragon Welker Pasifnya Itu Kalo misalnya Dia mati Temen Temen Di Tim Kita Dia cuma Nambah Damage 30% Tapi Dari Temen Yang mati Bukan Temen Temen Yang hidup Sedangkan Kalo Misalnya Fire Shaman Ini Ya Temen Yang hidup Atau Temen Yang mati Itu Udah Masuk Hitungan Ke Pasifnya Dia Gitu Guys Jadi Menurut Gue Yang Kenam Itu Antara Salah Satu Dari Dua Path Tersebut Begitu Rain Ketujuh Rain Ketujuh Menurut Gue Ada Dancing Cinelia Ini Ya Healer Ngasih Absorb Damage Jadi Selayaknya Healer Gue Nggak Mau Bahas Itu Lebih Lanjut Yang Kedelapan Ini Ada Running Violent Dragon Kenapa Legend Gue Kasih Yang Delapan Pertama Running Violent Dragon Sebenernya Top Tear Banget Tapi Susah Untuk Dicari Ya Karena Posisi Dia Itu Bisa Diganti Dengan Flame Dragon Menurut Gue Bisa Diganti Banget Sama Flame Dragon Atau Bisa Diganti Banget Sama Love Dragon Jadi Kalian Nggak Harus Fokus Ke Running Violent Dragon Karena Ada Dua Opsi Itu Untuk Ngeganti Job Dia Begitu Juga Dengan Reging Bull Reging Bull Legenda Yang Menurut Gue Bagus Tapi Dia Bisa Diganti Posisinya Ada Opsinya Yaitu Lava Armored Dragon Lava Armored Dragon Kalian Bisa Jadi Dance Finic Depan Buat Ngeganti Job Si Reging Bull Jadi Reging Bull Ini Menurut Gue Top Tier Tapi Ada Alternatif Lain Untuk Ngeganti Job Dan Posisi Dia Gitu Teman Teman Jadi Sesimple Itu Aja Buat Gue Untuk Membahas Ranking Dari Almond Fire Kalau Untuk Di Lineup Gue Mungkin Bisa Kasih Kalian Seperti Ini Gue Sengaja Masukin Si Apa Namanya Running Violent Dragon Itu Untuk Nyalain Pasif Si Boom Cloud Karena Dia Masih B1 Jadi Kemungkinan Dia Bakalan Mati Lebih Cepat Lava Pangolin Gue Taruh Disini Karena Gue Memastikan Si Si Siapa Namanya Ini Running Violent Dragon Itu Mati Duluan Dan Dia Memberikan Efek Burning Jadi Dia Bisa Ngasih Efek Setunya Chancenya Lebih Besar Nah Ini Gue Taruh Disini Karena Kenapa Karena Gue Berharap Dia Menjadi Tanker Ngelindung Si Chancenya Seharusnya Chancenya Bisa Disini Tapi Gue Tidak Mau Gue Lebih Pengen Boom Cloud Itu Jalan Dulu Yang Disini Kena Ketika Dia Kena Efek Mati Ini Misalnya Mati Dancing Jadi Telur Dia Bisa Nyerang Bagian Sini Nah Sininya Fokus Disini Nah Ini Seperti Biasa Dia Bakal Kenain Disini Kenapa Nggak Satu Deret Biar Si Boom Cloud Nyala Boom Cloud Ini Pasti Sudah Bakalan One Hit Disini Jadi Ketika Dia Next Dia Bakal Ngincer Disini Gitu Nah Ini Dia Buat Ngehil Aja Sih Ngehil Yang Ada Disini Teman Teman Tapi Kalau Misalnya Kalian Mau Pake Opsi Yang Lain Kalian Pake Fire Sement Kalian Bisa Tuker Cinilia Kalian Tarik Aja Ya Kalian Bisa Masuk Ini Atau Kalau Misalnya Kalian Mau Main Love Armored Dragon Si Denshin Cinilanya Lepas Kalian Masuk In Sini Tuker Disini Gitu Ya Pokoknya Opsinya Itu Cuma Merubah Di Healernya Aja Healernya Dicabut Si Denshin Cinilanya Oke Guys Jadi Sampai Situ Aja Ini Kita Coba Lihat Arena Dulu Wah Gue Kalah Ya Gila sama Toro Gue kalah Ini Gue Menang Oh Menang 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 Oke Ini Gila Ya Kebayar Kita Kita Tes Oke Kita Tes Aja Gak Apa Nah Kalian Bisa Lihat Ya Itu Dia Efek Burning Jadi Sakit Banget Kan Fighter Musuh Oke Kena Stone Jibret Nice Mati Nice Sakit Banget Gila Oh Gue Salah Posisi Wah Gue Ini Seharusnya Bisa Menang Cuman Salah Posisi Cuy Ya Gue Kalah Posisi Si Pawan Kaji Kaji Best Banget Gila GG Banget Gue Pengen Disini Ya Gue Pengen Banget Disini Coba Coba Kita Tuker Posisi Apakah Teori Tuker Posisi Itu Bener Adanya Atau Nggak Mari Kita Coba Guys Gila Gue Nggak Expect Kenapa Gue Jadikan Satu Ya Oke Nice Oke Satu Nice Tapi Jadi Satu Lagi Gue Kena Sebenernya Oke Nice Stun Nice Kena stun Ya Nah Ini Kita Menang Guys Kemungkinan Menang Tadi Gue Salah Posisi Teman Teman Ya Seharusnya Menang Ya Ini So Thank you Gitu Aja Untuk Pembahasan Mengenai Element Fire Dari Gue Itu Ada Ranking Ada Apa Namanya Gue Kasih Rekomendasi Lineup Juga Next Gue Bakalan Bahas Di Element Lainnya Tungguin Aja Teman Teman So Thank you Jangan Lupa Klik Tombol Like Dan Juga Subscribe Youtube Channel Gue Supaya Terus Berkembang Oke Dan Gak Ketinggalan Dengan Konten Selanjutnya Bye Bye Guys